Halo Semoners, selamat berjumpa kembali dengan Skimo Dan pada video ini saya akan menggunakan Malbite Sun di Midland Kayaknya sih mau melawan Viego kalau dilihat dari listnya Malbite, iya Serem, imut Kombinasi skillnya cukup lengkap Akan tetapi, ya gimana ya Terlalu menggantungkan skill terakhir, skill ultimate nya Jadi untuk solo kill, untuk geng, untuk war gitu Asik ini, asal punya ulti Kalau gak punya ulti itu sangat kurang drastis lah bagi saya Bagi saya yang noob kayak gini Viego, the lord Coba sih, tes dulu awal-awal Untuk awal kayaknya gak bisa ngedeketin Ya untung Malbite punya skill pertama Tinggal lempar-lempar batu aja Jadi aman Oke Viego sudah gunain poison nya atau penyembuhnya Skill pertama kemudian ditambah dengan poke nya Lumayan mantep lah Malbite Tung, kena turret kau Kejar bung Dia sudah gunain 2 poison Uff, sakit ya Anjay lah Saya juga sudah kehabisan nih Balik gak ya Pancing dia biar maju Kayaknya mainnya agresif dia soalnya Si Viego Gak mau maju dia Mau saya pancing maju Biar di bawah turret Kemudian saya kasih ignite Saya kasih skill pertama Ignite Saya selamat Dia diantang turret gitu niatnya Tapi dia gak maju Ah, cannon minion Oke, nah esuk Saya gak disiangkan Kalau minion cannonnya lepas 60 gold Lumayan banyak sih itu Siangkan minion di depan itu Cuma 21 Minion belakang berapa 15 ya itu Aduh Oh, dia nge-flash Vigonya Saya juga sudah gunain flash Saya gak Terlalu lihat map tadi Saya kirain Nocturnnya gak kesini Uff Ya ampun Langsung disergap gitu ya Dia ngedas ke depan Seaterstone Oke Morellonicon Untuk Meredam Ini Meredam damage-nya Si Viego Saya pakai Malpeth ini Berharap nanti Untuk team war Untuk team war Sangat Bagus lah Karena jungle-nya Ada Nocturn Kemudian Topnya ada Yasuo Dan Ada saya Sebagai malpeth Kalau dalam bayangan saya Sih gini Si Nocturn Ngeluarin ulti Otomatis Lawan-lawan Gak ada yang bisa Ngelihat Gak ada yang Ngelihat Kondisi gelap Kemudian Saya Ngeluarkan ulti Dan Yasuo Ngeluarkan ulti Jadi Kombo dari Tiga champion Ini Saat Lampu Sudah Menyala Atau Saat Durasi Kegelapan Yang diberikan Oleh Nocturn Hilang Tiba-tiba Lawan Sudah Sudah Terkejut Kok kita Semua Meninggoy Bayangan Saya Seperti Itu Cuman Ya Dilihat Sajalah Nanti Terjadi Atau Enggak Seperti Itunya Kan Keren Ngeluarkan Ulti Dan Kemudian Kondisi Gelap Lawan Gak Bisa Ngelihat Apa Apa Kemudian Ya Ulti Dan Yasuo Ulti Langsung Mereka Meninggoy Bangun Bangun Loh Kok Semua Meninggoy Gimana Ini Tadi Kan Gitu Jantungan Gak Tuh Mereka Masih Oke Lanjut Kalah 1-0 Sama Vigo Kayaknya Ini Kalau Build AP Gak Cocok Deh Gak Cocok Dengan Cara Main Saya Maksudnya Saya Enggak Enggak Terlalu Bisa Kalau Build AP Dengan Ini Champion Champion Mele Rang Dekat Kayak Gini Sayangnya Yang Masih Noob Oke Vigo Mundur Bung Bahaya Dikeroyok Minion Segini Banyaknya Tambah Vigo Oke Yang Penting Meminimalisir Ini Meminimalisir Kehilangan Minion Sajalah Itu Bagi Saya Malbat Kekurangannya Ya Ini Terlalu Bergantung Sama Kulti Nocturne Survive Saya Gak Bisa Ngebantu Dar Saya Tinggal Separuh Kemudian Vigo Di Depan Saya Pas Jadi Saya Mau Meninggalkan Meninggalkan Midland Juga Rugi Kayaknya Nanti Kan Vigo Jelas Menuju Ke Situ Belum Lagi Itu Ada Lux Sama Jin Juga Kalau Kalau Kena Stone Gini Repot Lagi 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 Terlalu Terlalu Tergesa Dia Terlalu Berambisi Dari awal Sudah Jelas Dan Untung Saya Menyimpan Ulti Terlalu Bigo Tentu Setun Dan Dan Sumpah Dan Masih Berada Dalam Jangkauan Serangan Turet Saya Ulti Mau Apa Dia Dia Underbone Gak bisa ngapa-ngapain Kena ulti saya hantam dengan skill ketiga Skill kedua Skill pertama Basic attack selesai sudah Mau beli moral Cuman Gak dulu lah Karena saya Butuh agak keras ini Kalau moral ya Emang untuk ini Untuk meredam Damage yang diberikan oleh Viego Meredam Ini Apa Item dari Viego juga Tapi kurang keras dan Saya rasa saya butuh Movement speed juga Untuk menghindari Untuk maju ke depan Maju mundur Untuk mencicil Viego dengan skill pertama Kemudian untuk ngebantu Ini bentar lagi kan Dragonnya juga muncul Untuk ikut kontes dragon Juga perlu Atau mungkin Juga untuk Agen bottom line Kalau bisa Jadi saya rasa Saya beli Sepatul yang cukup Yang cukup Bagus saat ini Lumayan sakit Terlibung aduh Minion kananya Lebas Oke 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 Nah Nesu Rata Bos Kurang Yasuo yang datang Jadi ini tadi Nocturne Meneluarkan ultinya Terbukti Agak ada Gelap-gelap gitu kan Mapnya Gelap Kemudian saya datang Ngasih ulti juga Mereka pikir Mereka bisa Ngebante Jungle saya Tidak tahu Tidak tahu Nya ada Surprise Dari The Rock Rock Solid Si Malpite Balik dulu Percuma Mau Nge-push Juga Nggak Bakalan Dapet Satu Plating Si Viego Pasti Akan Datang Mending Saya Balik Nambah Item Kemudian Bisa Balik Lagi Dengan Minion Sudah Berada Di Tengah Tengah Antara Minion Saya Dan Minion Minion Lawan Sudah Berada Di Tengah Dari Pada Saya Nge-push Tadi Kemungkinan Besar Minion Yang Terjadi Nanti Minion Saya Nge-push Di Depan Turet Viego Dan Itu Sangat Merugikan Saya Karena Viego Bisa Ngasih Stone Kemudian Saya Juga Rawan Tergeng Yasuo Bisa Selamat Ini Viegonya Masih Disini Oke Oke Cuy Ayo Cuy Ayo Sini Aduh Aduh Bisa Enggak Ya Oh My Lord Ini Loh Yang Yang Menyakitkan Ya Ampun Dia 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 Bisa Ngehilang Kemudian Ngedodge Atau Menggagalkan Serangan Saya Selain itu Dia juga Selain Menghindar Atau Bisa Menghilangkan Menghindari Serangan 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 dari Lawan Dia juga Misa Menambah Darah Lifesteal Dan Ya Gimana lagi Terlambat 2 hits Saja Sudah Sudah Ini Sudah Fatal Kalau Kondisi Baywan Gini Noktun Bisakah Bisa Dong Ya Noktun Ini Sakit Banget Asli Oke Dia Nge Flash Oh My Lord Ya Ampun Sepersekian Detik Saja Ah Ultisya Terbuang Vehicon Selamat Wuh Nyaris Nyaris Woi 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 Ah Gak Selamat Ini Noktun Sudahlah Percuma Juga Saya Kesitu Meskipun Saya Meskipun Bisa 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 Dapetin Gregus Ya Rugi Get Karena Teranggirnya Nanti Akan Dapet Dua Nanti Mundur Ini Saja Nge Push Midland Item Pertama Yang Saya Beli Flat Steel Cups Nambah Armor Sama Movement Speed Kemudian Rencananya Berikutnya Bingung Antara Sandvir Aegis Moral Atau Bisa Juga Frostware Gauntlet Untuk Sandvir Itu Keren Sebenarnya Dipakai Malpet Dipakai Gak Cuman Malpet Aja Apa Ya Jampen Jampen Tanky Itu Sangat Cocok Dipakai Sandvir Aegis Cuman Dia Efeknya Memberikan Efek Ini Membakar Lawan Di Sekitar Jadi Takutnya Kalau Saya Ngedef Di Bawah Turret Nanti Turret Ngehatem Saya Kayaknya Mau Build Crossware Gauntlet Aja Yasuo Kesini Kah Tunggu Tunggu Dipancing Agak Kebelakang Satu Dua Tiga Yasuo Sand Mantap Untuk Kondisi Oke Ini Trandel Berburu Trandel Dapat 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 4 Lobong Masa Tidak Dapat Oke Oke Lumayan Tebal Darah Terah Trandel Nah Kalau Kondisi Seperti Ini Untuk Baywan Dengan Viego Jelas Malpet Yang saya Pakai Ini Kurang Menguntungkan Untuk Baywan Maka Langkah Yang harus Kita Ambil Kalau Baywan Tidak Memungkinkan Ya Gini Nunggu Teman Supaya Teman Ngegang Atau Kita Main Saber Dulu Sampai Nanti Waktunya Team War Waktunya Team War Baru Kita Buktikan Apalagi Malpet Ini Cocoknya Untuk Open War Jadi Tidak Masalah Kalau Solo Kill Kalah Atau Ya Setidaknya Bisa Mengimbangi Namun Nanti Untuk Team War Kita Tetap Menang Dan Tim Kita Tetap Mendapatkan Victory Tidak Perlu Memaksakan Daripada Dipaksa Untuk By One Yang Jelas Jelas Skill Yang Dimiliki Antara Skill Viego Dan Skill Malpet Ini Juga Kemungkinan Besar Diuntungkan Si Viego Daripada Nanti Dipaksakan Justru Akan Menjadi Beban Tim Ya Mending Kayak Gini Aja Dan Viego Jelas Dia Akan Membantu Land Lain Karena Kondisinya Di Bottom Sama Top Ini Tertekan Mereka Maka Saya Bisa Bebas Dengan Bebas Farming Bebas Nge-push Apa Ya Lian Tris Lumayan Untuk Nambah 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 Damage Karena Ada Sen Sen Jadi Sen Sama Kaisa Sudah Jadi Kemudian Ada Nocturne Dan Saya Rasa Nggak Perlu Malpet Yang Tengki Tengki Banget Build Sun Fear Supaya Bisa Memberikan Efek Damage Juga Kelawan Memberikan Efek Damage Kelawan Di Sekitar Kemudian Untuk Farming Ini Biar Lebih Cepet Juga Vigo Sini Maju Saya Tahu Kamu Menah Kan Kemakan Dia Tinggalin Saja Sudah Selesai Sudah Terlihat Gaya Permainannya Terlalu Grusak Grusuk Terlalu Berambisi Dan Saya Masih Sangat Rapat Menyimpan Ulti Saya Karena Bagi Saya Malpet Sun Ini Kalau Nggak Ada Ulti Sangat Merepotkan Dan Oke Selesai Saya Setidaknya Kaisa Harus Selamat Mundur Aja Kaisa Kasu Bisa Oke Jin Ngeflash Gregus Jangan 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 Oh Gregus Nya Maju Kedepan Kesalahan Fatal Harusnya Berada Di Buah Turet Aja Juntur Dia Ngejar Yasuo Padahal Disana Ada Kaisa Kaisa Lumayan Jadi Sakit Oke Ulti Masih 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ready Sikat Bung Siapa Disini Oh Sikat Dong Tanpa Diberi Ampun Kayaknya Enggak Sebanding Sih Enggak Nge-forward It Saya Ngelarin Ulti Sama Ignite Ya Gimana Lagi Main Aman Pokoknya Tuntas Tuntas Gitu Aja Tuntas Ngedapetin Trundle Sama Tuntas Ngedapetin Ini Oh Herald Cukup Farming Ngabisin Minion Ini Nambah Nambah Gold Buat Beli Item Beli Andris Anguis Nambah Magic Resist Ability Power Kok Recik Power Oke Viego Viego Oh Ini saya Masih Cooldown Oke Ready Viego Lumayan Licin Sih Berani Ini Loop Habiskan Boom Nah Esok Dapat Viego Dapat Touret Oh Mundur 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 Ada Jin Disini Dapat Dong Jin Naisu Kaisa Kaisa Jangan Sampai Kena Biar Biar Bagaimanapun Ya Saya harus Melindungi Mereka Melindungi Kaisa Terutama Dapat Ini Naisu Karena Kalau Kaisanya Kena Ya Gimana Tinggal Saya Sama Sen Kemudian Noctun Akan Lumayan Kerepotan Sih Karena Sen Sama Saya Damagenya Gak Terlalu Besar Dibandingkan Kaisa Atau Yasuo Atau Noctun Tapi Noctun Tadi Sudah Neluar Ulti Neluar Skill Skill Nya Juga Jadi Saya Tersaya Tidak Ada Pilihan Lain Kayaknya Selain Ngebentengin Niatnya Cuman Ngebentengin Kaisa Supaya Kaisa Bisa Lari Agak Jauh Ternyata Justru Kena Ini Kena Root Laks Sama Airbone Dari Terandol Tadi Kayaknya Jadi Tidak Bisa Kemana Mana Ya Sudahlah Dragon Boom Jungle Jungle Mantap Tau Dragon Sudah Hidup Dan Lawan Oke Saya Hambat Saja Ini Trundle Bahaya Kalau Dia Punya Smith Juga Nesuk Noctun Uff Aih Dapat Nesuk Ah My Lord Laksnya Lumayan Sakit Triandol Greggers Lumayan Tebel Darah Tapi Harusnya Bisa Menang Tidak Sendiri Juga Tidak Min KDE 555 Perimbang Banget Asik Sih Permainan Tim Saya Ini Jadi Tidak Terlalu Terfokus Sama Satu Land Tidak Terlalu Terfokus Untuk Tim War Tapi Bisa Tarik Ulur Ritme Setelah War Ada Yang Balik Kemudian Nge-push Land Lain Kalau Biasanya Kan Cenderung Kumpul Dimit Kumpul Dimit Padahal Kita Butuh Land Lain Untuk Dipus Juga Atau Kalau Kita Melupakan Land Lain Justru Bisa Bisa Lawan Bisa Mengambil Kesempatan Itu Dengan Menumbuk Minion Di Salah Satu Land Kemudian Turet Kita Dilan Tersebut Bisa Hancur Dan Itu Bisa Dipakai Peluang Untuk Lawan Nah Terlihat Di Map Sen Tetap Dimit Kemudian Kaisa Sama Yasuo Di Top Dan Saya Bisa Nge-push Bottom Ini Cukup Cukup Efektif Untuk Memecah Permainan Lawan Konsentrasi Lawan Juga Karena Ketika Ini Si Lux Ada Dimit Jin Juga Dimit Nah Bottom Lumayan Saya Bisa Dapat Separ Separ Turet Biar Dilanjutkan Oleh Minion Karena Disitu Ada Viego Kemudian Ini Lawan Tergiring Kesini Dan Saya Dateng Boss The Rock Star It's So Time Ratakan Bung Ini Yang Namanya Team Solid Rock Solid Oke Sen 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 Saya Kira Cuma Sen Doang Yang Meninggoy Pengorbanan Kalian Tidak Sia Sia Dua Untuk Empat Plus Kita Dapat Turat Dan Harusnya Menang Ini N Harusnya Tidak Dua Untuk Empat Ya Emang Untung Tetap Worth It Tidak 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 dengan malpet di midland lawan viego dan sampai jumpa di video-video skimo selanjutnya dadah